10 kisah roman saringan tentang impian dan harapan Dua orang yang sejak sekolah dasar sudah berdekatan Kini kembali dipertemukan saat keduanya mengejar impian Cerita diawali dengan seorang gadis bernama Kim Bok Joo Yang sudah menekuni angkat besi sejak ia duduk di bangku sekolah dasar Kini ia adalah salah satu atlet dari Universitas Hanul Yang memiliki impian menjadi atlet nasional Ia adalah atlet andalan universitasnya dan juga keluarganya Terlebih lagi ayah Bok Joo adalah mantan atlet angkat besi pula Di tempat berbeda, seorang pemuda tampan dan populer di galangan atlet-atlet renang adalah Jun Hyo Ia sukses mencetak rekor yang membuatnya langsung bersinar Cerita kemudian berfokus pada kehidupan kampus Bok Joo dan Jung Hyo Bok Joo mendapatkan latihan lebih ekstra karena ia adalah andalan di kampusnya Sementara Jun Hyo sendiri mulai memiliki trauma yang membuatnya tidak bisa fokus Dan hal tersebut berakibat fatal karena ia didiskualifikasi dalam pemilihan atlet nasional Pertemuan kembali Bok Joo dan Jung Hyo terjadi secara tidak sengaja Jung Hyo yang sedang mengendarai sepeda kesayangannya Tiba-tiba menabrak Bok Joo yang sedang berjalan-jalan dengan sahabatnya Sosok tampan Jung Hyo membuat sahabat Bok Joo bernama Nahi terpesona Namun Bok Joo tidak tertarik dengan pemuda itu Ia bahkan merasa aneh karena melihat sapu tangan berenda Yang tidak sengaja tertinggal saat Jung Hyo terjatuh tadi Sebagai atlet angkat besi Bok Joo dan teman-temannya tentu selalu disupport Untuk selalu makan dan makan Sedangkan untuk atlet-atlet pesenam Mereka justru sangat dibatasi dalam hal makanan Perbedaan inilah yang sering membuat atlet angkat besi Selalu dibanding-bandingkan secara fisik dengan atlet-atlet pesenam Namun Bok Joo merasa sangat percaya diri Karena ia pasti akan menemukan pria yang bisa melihat Pesona yang ia miliki Sekalipun secara fisik Ia jauh dari atlet-atlet pesenam Perdebatan dan perselisihan antara tim angkat besi dan tim pesenam Memang sering terjadi secara turun-temurun Dan suatu hari Bok Joo tidak sengaja mendorong salah satu atlet pesenam dan membuatnya cedera Dan hal tersebut membuat semua tim angkat besi dihukum karena pertikaian tadi Dan setelah meminta maaf kepada pesenam yang manja Bok Joo dan sahabatnya melampiaskan kekesalannya di tempat rahasia mereka Kemudian saat hendak kembali ke kamarnya Bok Joo memilih untuk bersembunyi di ruangan mesin cuci Karena Mereka takut ketahuan oleh penjaga asrama Namun saat itu Bok Joo malah menemukan pria cabul Yang mencuri pakaian dalam atlet-atlet perempuan Dan saat mengejar pria berjaket hitam itu Bok Joo menangkap Jun Hyung yang saat itu turun diam-diam dari kamarnya Karena ia tidak pergi ke klub dengan temannya Bok Joo membuat kehebohan dengan melaporkan Jun Hyung sebagai pria cabul tadi Bok Joo sangat yakin bahwa Jun Hyung pelakunya Karena Jun Hyung memiliki sapu tangan berenda Yang biasanya dimiliki oleh perempuan Jun Hyung meminta Bok Joo untuk mengembalikan sapu tangan miliknya Namun Bok Joo menolaknya Karena ia meminta Jun Hyung terlebih dahulu mengembalikan kaos yang ia curi tadi Namun Jun Hyung tentu tidak bisa melakukannya Karena ia bukanlah pencuri pakaian dalam wanita Kemudian keesokan harinya Bok Joo secara tidak sengaja melihat Jun Hyung Mengambil koin-koin di sebuah kolam tempat para mahasiswa Sering membuat permintaan di sana Sikap aneh Jun Hyung itu pun semakin membuat Bok Joo semakin ilfil kepadanya Jun Hyung berulang kali meminta sapu tangannya dikembalikan Namun Bok Joo menolaknya Karena ia sendiri ingin kaos jimat miliknya segera dikembalikan Kemudian akhirnya Bok Joo mendapatkan teman sekamarnya Ia adalah atlet pesenam berbakat namun gagal menjadi atlet rasional Sebuah hal baik tapi juga membuat Bok Joo khawatir Karena atlet pesenam dan atlet angkat besi Sangat berbeda dalam banyak hang Kemudian hari itu Bok Joo mengembalikan sapu tangan Jun Hyung Karena pelaku pencuri jabul telah tertangkap Namun Jun Hyung yang sangat kesal karena Bok Joo mencuci sapu tangan miliknya Padahal itu adalah kenang-kenangan aroma ibu Jun Hyung Yang masih ia simpan sejak dahulu Jun Hyung kemudian tak sengaja mendorong Bok Joo yang tidak bisa berenang Kemudian karena merasa kasihan ia pun menyelamatkannya Dan saat itulah Jun Hyung malah teringat dengan teman masa kecilnya yang dahulu menyelamatkan dirinya Saat ia terjatuh dari kelas di lantai dua Seorang gadis kecil gendut yang sangat suka makan dan ceria Bernama Kim Bok Joo Rasa kesal Jun Hyung pun berubah menjadi rasa senang Karena ia bertemu lagi dengan penyelamatnya semasa kecil dahulu Namun Bok Joo sendiri yang awalnya terpesona dengan ketampanan Jun Hyung Ia merasa malu karena Jun Hyung yang dulu cupu kini berubah begitu tampan Ia sedikit minder dan kesal karena Jun Hyung memanggilnya gempel Seperti saat SD dahulu Dan sejak hari itu Bok Joo selalu ingin menghindar saat bertemu dengan Jun Hyung Namun Jun Hyung terus menyapa dan ingin dekat dengannya Namun karena mereka satu universitas Tentu bukanlah hal yang mudah untuk bisa menghindar dari Jun Hyung yang selalu menggodanya Dan pada suatu hari Bok Joo akhirnya sudah tidak bisa menahan diri Dan ia pun melarang Jun Hyung untuk memanggilnya gempel Ia bahkan tidak segan untuk memukul Jun Hyung jika ia terus memanggilnya gempel Namun Jun Hyung yang sudah bukan bocah cupu Tentu ia tidak takut dengan ancaman Bok Joo Sekalipun Bok Joo benar-benar menghantam kepalanya saat itu Kemudian di kalah hari libur Bok Joo membantu usaha ayam goreng ayahnya Ia bahkan menjadi kurir untuk mengantar pesanan para pelanggan Dan hari itu ia tidak sengaja bertemu lagi dengan Jun Hyung Yang memesan ayam ayah Bok Joo Jun Hyung semakin kagum dengan Bok Joo yang multi-talental dan sangat bekerja keras Ia kemudian berpura-pura tidak ada uang receh Agar Bok Joo yang terlihat lelah bisa sejenak beristirahat Namun Bok Joo malas berlama-lama dekat dengan Jun Hyung Dan ia pun memilih untuk pergi Jun Hyung pun terpaksa datang ke kedai Bok Joo dan membayar pesanannya tadi Padahal pesanan tersebut ternyata sudah dibayar oleh Bok Joo sendiri Kekeluargaan tim angkat besi sangatlah erat Pelatih mereka bahkan rela memotong anggaran makan Demi mendapatkan angkutan yang lebih layak Ia bahkan mengeluarkan dana dari kantong pribadinya Untuk bisa memberi makanan yang layak kepada para atlet-atlet pangkat besi Di sisi lain, rupanya Song Ji Ho adalah mantan Jun Hyung Karena keduanya adalah calon atlet nasional dahulu Namun hubungan mereka kini mulai memburuk Walaupun Ji Ho sebenarnya masih menyimpan perasaan kepada mantan kekasihnya itu Jun Hyung sendiri memiliki seorang kakak laki-laki yang seorang dokter spesialis berat badan Walaupun ia bukan kakak kandung Jung Hyung Ia sangat peduli kepada Jun Hyung Termasuk dengan trauma yang Jun Hyung miliki Dan kakak Jung Hyung yang bernama Ji Adalah teman dari dokter para atlet di Universitas Hanul Setelah membahas tentang Jun Hyung Ia pun dengan serius meminta adiknya untuk segera memulai terapi menghilangkan traumanya Jun Hyung kemudian memberikan payung kepada kakaknya saat ia tidak pulang Karena hari itu hujan turun Dan dalam perjalanan ke klinik Ia tidak sengaja bertemu dengan Bok Ju yang terlihat kasihan Karena ia harus berjalan dengan beban yang berat di bawah derasnya hujan Sikap sangat sopan dan penuh perhatian dokter Ji Pun membuat Bok Ju jatuh cinta Untuk pertama kalinya Bok Ju sangat senang dengan perhatian dokter Ji Ia menyimpan payung pemberian dokter Ji Seperti sebuah jimat penyemangat untuknya Kemudian Bok Ju mendapatkan kabar Bahwa temannya masuk ke rumah sakit karena keracunan gimbab Pelatih mereka sangat merasa bersalah Karena ialah yang membeli gimbab murah untuk menekan anggaran klub mereka Namun hal tersebut berakibat buruk kepada atlet-atletnya Kemudian keesokan harinya Bok Ju mendapatkan hadiah meja rias Pengganti meja rias yang kemarin Bok Ju kembalikan Dan saat hendak kembali ke asrama Ia tidak sengaja bertemu lagi dengan dokter Ji Bok Ju pun langsung mengikuti dokter Ji dan akhirnya ia tahu Bahwa dokter Ji adalah seorang dokter Kenyataan itu sempat membuat Bok Ju sangat minder Namun rasa cintanya lebih besar dari ketidakpercayaan dirinya Hingga akhirnya ia pun memberanikan diri pergi ke klinik dokter Ji untuk berkonsultasi Bok Ju memilih untuk merahasiakan bahwa dirinya adalah atlet angkat besi Dan sebaliknya ia ingin terlihat lebih feminin di mata dokter Ji Selain itu karena perasaan yang terlanjur mengebu-gebu Ia pun rela mengumpulkan uang untuk mengikuti program penurunan berat badan di dokter Ji Bok Ju kemudian tidak meminta uang tambahan dari ayahnya Namun melihat ayahnya yang masih memiliki sepeda butut Ia pun mengurungkan niatnya untuk meminta uang tambahan Bayangan dokter Ji selalu mengisi hari-hari Bok Ju Namun ia belum juga mendapatkan cara untuk bisa mendapatkan tambahan biaya Dan hal tersebut hampir membuatnya gila Hingga kemudian sebuah kesempatan emas pun datang untuk Bok Ju Pekan depan Universitas Hanul mengadakan perlombaan kelembing antar jurusan Dan hadiah perseorangan adalah 300 dolar Dan hari istimewa itu pun tiba Bok Ju sangat semangat untuk segera memanjat gunung setibanya ia disana Ia bahkan tidak fokus lagi dengan nasihat dari para pelatihnya Dengan sekuat tenaga ia pun melangkahkan kakinya tanpa letih Ia bahkan mengabaikan Jun Hyung yang dari tadi memanggil-manggilnya Namun sayangnya bukan Bok Ju yang menjadi pemenangnya Dan ia pun melampiaskan rasa kesalnya kepada Jun Hyung yang sedari tadi menempel kepadanya Kemudian malam harinya Bok Ju dan teman-temannya tetap merayakan Sekalipun tidak ada yang menjadi pemenang Namun Nahi yang terlalu mabuk malah membuat keributan disana Dan tanpa sengaja Jun Hyung dan temannya juga ada disana Melihat Bok Ju yang dihina oleh para pria disana membuatnya mulai emosi Dan ia pun memberi pelajaran kepada pria-pria tersebut Dan setelahnya ia pun mengajak Bok Ju dan teman-temannya untuk kabur Karena pria tadi mengejar mereka Dan pertolongan Jun Hyung saat itu membuat Bok Ju melupakan rasa kesalnya hari ini Karena ia gagal mendapatkan sesuatu yang sangat ia inginkan Kemudian keesokan harinya paman Bok Ju memamerkan sepeda baru Yang ia beli dari uang tabungannya Ia rela mengorbankan untuk bisa membeli hadiah untuk kakaknya Sementara itu di tempat berbeda Si Ho tiba-tiba membeli sepasang sepatu untuk Jun Hyung Dan hal tersebut membuat Jun Hyung tidak nyaman dan mengembalikan sepatu itu Namun saat itu suasana hati Si Ho sedang tidak baik-baik saja Karena hasil latihan senamnya Ia pun pergi ke tempat Jun Hyung dan membuat kehebohan disana Ia memarahi Jun Hyung karena seharusnya ia menerima pemberian darinya sebagai bentuk terima kasih Walaupun kini mereka hanya sepasang mantan kekasih Di sisi lain, dokter Ji rupanya memiliki kesan pada pertemuannya dengan Bok Ju Ia kemudian mengirimkan pesan dan memberitahu Bok Ju pemain sepak bola idolanya Dan hal tersebut kembali meningkatkan semangat Bok Ju untuk segera mendapatkan uang Agar ia bisa segera bertemu dengan dokter Ji Dan Bok Ju pun sepertinya tanpa sadar ingin bergegas menemui dokter Ji Dan saat tidak sengaja bertemu Ia pun seperti merasakan mimpi yang sangat indah dan menjadi kenyataan Dan hari itu, ia pun menguras semua tabungannya untuk bisa mendaftarkan diri di kelas konsultasi penurunan berat badan Dan saat itu, kehidupan ganda Bok Ju pun dimulai Bok Ju sengaja menyembunyikan profesinya sebagai atlet angkat besi Dan mengaku sebagai mahasiswi musik klasik yang memiliki keahlian bermain selo Di depan mata pria yang sangat ia sukai, ia ingin tampil feminin dan mempesona Di sisi lain, rupanya alasan si Ho akhir-akhir ini banyak pikiran dan mudah emosi Adalah karena keluarganya yang sudah tidak sekaya dahulu Untuk membiayai, si Ho menggapai impiannya menjadi pesenam nasional Dan hal tersebut mengganggu pikirannya Dan hal tersebut mulai mengganggu kesehatannya Karena pola makannya sendiri semakin memburuk Dokterku saat itu tidak sengaja melihat si Ho mual Dan ia pun merasa khawatir kepada kesehatan si Ho Sementara itu, saat tidak sengaja bertemu dengan Jun Hyung Di kolom permintaan, Bok Ju menanyakan tentang hadiah apa Yang cocok untuk diberikan kepada seseorang yang sedang ia sukai diam-diam Jun Hyung kemudian memberikan nasihat bahwa pria biasanya kabur Ketika ia diberi hadiah buatan tangan oleh gadis yang baru saja ia kenal Karena pria yang belum benar-benar menyukai orang yang sedang dekat dengannya Tidak ingin sesuatu seperti itu dari mereka Dan Bok Ju pun akhirnya membatalkan niatnya untuk membuatkan hadiah tangan untuk dokter Ji Kemudian hari berikutnya, Bok Ju sengaja memakai bita merah Saat jadwal konsultasinya dengan dokter Ji Ia pun mengembalikan payung dokter Ji Dan menyisipkan sebuah surat kecil di dalam tas payung tersebut Namun dokter Ji mengatakan payung itu sebenarnya milih adiknya Dan kesempatan untuk bertemu dengan dokter Ji pun Tiba-tiba terusik saat Bok Ju mengetahui Bahwa ayahnya akan ke kampus untuk mengantar ayam kepada Bok Ju Bok Ju pun kemudian berlari kencang Untuk segera sampai di tempat latihannya Ia bahkan meminta Jun Hyung yang tidak sengaja bertemu dengannya Untuk segera mengantarnya ke tempat latihan Bok Ju benar-benar takut jika ayahnya tahu Ia tidak berlatih hari itu Di sisi lain Kebersamaan Bok Ju dan Jun Hyung tadi tidak sengaja dilihat oleh Si Ho Kemudian saat Jun Hyung memulai terapi traumanya Ia menceritakan bahwa trauma yang ia miliki Adalah karena kenangan tentang ibunya Yang belum bisa ia lupakan Karena Jun Hyung masih sangat merindukan sosok ibu kandungnya Yang sudah sangat lama meninggalkan dirinya Dan menitipkannya kepada keluarga dokter Ji Kemudian saat diantar oleh dokter Ji Kembali ke asrama Dokter Ji memberikan payung yang dikembalikan oleh Bok Ju tadi kepada Jun Hyung Dan ia pun membaca surat ucapan terima kasih Yang Bok Ju tulis untuk dokter Ji Namun Jun Hyung tidak tahu siapa yang menulis surat tersebut Sementara itu Si Ho mulai menanyakan hubungan Bok Ju dengan Jun Hyung Bok Ju menjelaskan bahwa mereka hanyalah teman saat SD dahulu Si Ho kemudian memberitahu bahwa Jun Hyung adalah mantan kekasihnya Padahal Bok Ju dan hampir seluruh mahasiswa tentu tahu tentang hubungan mereka Kemudian keesokan harinya Bok Ju mulai mengurangi porsi makannya Namun Jun Hyung terus menggodanya Kemudian Si Ho tiba-tiba datang karena merasa risih melihat keakrapan Bok Ju dan Jun Hyung Ia mengatakan bahwa Bok Ju adalah teman sekamarnya Dan hal tersebut membuat Jun Hyung merasa kurang nyaman Dan begitu juga ketika Si Ho meminta mereka semua untuk makan dengannya Dan rupanya alasan Si Ho mendekati Jun Hyung adalah ia ingin kembali kepada Jun Hyung Namun Jun Hyung sudah tidak memiliki perasaan kepada Si Ho Terlebih lagi dulu Si Ho lah yang meninggalkan dirinya karena Si Ho ingin fokus menjadi atlet nasional Kemudian di hari berikutnya saat konsultasi Bok Ju semakin terpesona dengan Dr. Ji Walaupun Dr. Ji sendiri merasa seminggu ini Bok Ju benar-benar tidak mengalami penurunan berat badan Padahal ia telah memberikan daftar yang harus Bok Ju lakukan untuk mengurangi berat badannya Kemudian sesampainya di asrama Si Ho tiba-tiba meminta Bok Ju untuk mendekatkan dirinya kepada Jun Hyung Karena ia merasa Bok Ju sangat dekat dengan mantan pacarnya itu Kemudian keesokan harinya pelatih Bok Ju menemui ayah Bok Ju untuk meminta izin Ia akan menaikkan kelas Bok Ju menjadi kelas angkat berat Dan itu artinya Bok Ju harus menaikkan berat badannya Sementara di tempat berbeda Bok Ju mendapatkan ucapan selamat dari Dr. Ji Karena ia telah turun 300 gram Namun di luar prediksi setelah Bok Ju berganti pakaian untuk melanjutkan pemeriksaan Ia tiba-tiba disapa oleh Jun Hyung yang saat itu ada di sana untuk menemui kakaknya Dan Jun Hyung sendiri seperti terkejut karena kakaknya mengenal Bok Ju sebagai pemain selo Namun Jun Hyung memilih untuk menutupi kebohongan Bok Ju tanpa ia ketahui alasan Bok Ju yang sebenarnya Jun Hyung bisa menebak bahwa tujuan Bok Ju pergi ke klinik kakaknya adalah pasti karena ia menyukai kakaknya Jun Hyung kemudian memutuskan untuk merahasiakan hal tersebut sesuai dengan permintaan Bok Ju Namun dengan sebuah sarap Dan keesokan harinya Bok Ju memilih untuk menuruti semua permintaan Jun Hyung Bok Ju sama sekali tidak membantah saat Jun Hyung mulai memerintah dirinya Kemudian saat sesi konsultasi dengan dokter Ji Bok Ju dengan kesal menceritakan tentang Jun Hyung yang terus mengganggunya Dokter Ji meminta Bok Ju untuk lebih sabar karena Jun Hyung sebenarnya adalah anak yang baik Bok Ju memuji dokter Ji yang memiliki sikap dewasa dan wajah yang lebih tampan dari Jun Hyung Hal tersebut membuat dokter Ji senang karena kebanyakan orang lebih memuji ketampanan Jun Hyung daripada dirinya Dan hari berikutnya Jun Hyung merasa kesal karena seniornya menghukum Jun Hyung dengan menuliskan namanya sebagai peserta angkat beras mewakili klub mereka Olahraga itu tidak terlihat keren sehingga menjadi sesuatu yang dihindari oleh semua mahasiswa disana Kemudian Jun Hyung bertemu dengan Ji Ho yang telah menulunya Ia ingin mengajak Jun Hyung untuk makan pizza kesukaan Jun Hyung bersama Namun Jun Hyung yang sudah tidak memiliki perasaan seperti dulu kepada Ji Ho Ia pun tentu menolaknya Namun Ji Ho tidak berkecil hati dan tetap memiliki harapan kepada Jun Hyung Di sisi lain, klub angkat besi terlihat bersemangat untuk kompetisi olahraga universitas mereka sebentar lagi Semua terlihat antusias kecuali Jun Hyung yang memilih untuk bersembunyi di tempat bermain game Alih-alih ikut berpartisipasi dalam acara tersebut Kemudian Ji Ho datang untuk menemani Jun Hyung Pertandingan antara klub angkat besi dan klub senam menjadi kompetisi yang paling dinantikan Dan saat pertandingan angkat beras hampir dimulai Buk Ju kemudian memutuskan untuk menggantikan Jun Hyung Ia memutuskan hal tersebut untuk menyelamatkan Jun Hyung Dari hukuman seniornya jika ia tidak mengikuti lomba itu Jun Hyung langsung memilih pergi setelah mendapatkan telpon dari Buk Ju Ia tidak ingin Buk Ju menggantikan dirinya Karena Buk Ju pasti akan mendapatkan masalah saat klub angkat besi tahu Buk Ju membela klub lainnya Dan benar saja kemenangan yang Buk Ju dapatkan dalam pertandingan angkat beras itu pun mendapatkan reaksi kekesalan dan juga kekecewaan dari teman-temannya Mereka mengira Buk Ju menyukai Jun Hyung sehingga ia rela melakukan hal tersebut demi melindungi Jun Hyung Jun Hyung kemudian mengajak Buk Ju untuk berbicara berdua Ia kesal karena Buk Ju menggantikan dirinya Dan harus menerima kekesalan anggota klub angkat besi Yang merasa kecewat kepada Buk Ju Namun Buk Ju yang sudah sangat menyukai Dr. Ji Ia tidak peduli karena ia hanya ingin Jun Hyung berhenti mengganggunya Ia berharap Jun Hyung mulai sekarang tidak mengusik dirinya yang ingin dekat dengan Dr. Ji Kemudian keesokan harinya Si Ho pun sangat penasaran dengan alasan Buk Ju menggantikan Jun Hyung untuk angkat beras kemarin Ia mulai merasa Buk Ju mungkin mulai menyukai Jun Hyung Kemudian Jun Hyung mengirimkan pesan kepada Buk Ju sebagai ucapan maaf dan berterima kasih Ia kemudian memberikan tiket musik klasik untuk Buk Ju dan Dr. Ji Namun ia pun bingung harus tampil seperti apa untuk kencan pertamanya nanti Dan sore itu Buk Ju memberanikan diri untuk datang ke pertunjukan musik klasik untuk semakin dekat dengan Dr. Ji Sebuah malam indah yang tak akan Buk Ju lupakan Bahkan ia sengaja absen dari latihan malamnya Dan setelah selesai berkencan Buk Ju sangat berterima kasih kepada Jun Hyung Yang telah memberinya hadiah untuk menjadikannya sinderlera satu malam Di sisi lain rupanya Si Ho sedang tidak baik-baik saja Kecemasan di dalam dirinya setelah gagal menjadi atlet nasional Membuat kondisi tubuhnya mulai melemah Dan ia memiliki ketergantungan kepada obat penghilang kecemasan Sementara itu setelah menggunakan Buk Ju sebagai pelindung air di peratan mobil di jalan tadi Jun Hyung seperti memiliki perasaan yang berbeda kepada Buk Ju Namun karena Buk Ju terlihat sangat menyukai kakaknya Ia pun merasa cukup dengan melihat Buk Ju bahagia Memperjuangkan perasaannya kepada Dr. Ji Keesokan harinya ayah Buk Ju datang untuk memberikan izin putrinya Untuk ikut dalam program kelas berat Namun hal tersebut justru menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan Dan juga menyedihkan untuk Buk Ju Karena ia sekarang tidak bisa menambah berat badannya Jika ia ingin tetap bisa bertemu dengan Dr. Ji Pelati Buk Ju meminta hal tersebut karena ini yang terbaik untuk klub angkat besi mereka Buk Ju bisa memberi peluang untuk mereka yang dibawa levelnya Agar bisa mengikuti kelasnya Dua sahabat Buk Ju sangat antusias mendukung Buk Ju Untuk menaikkan berat badan Tanpa mereka ketahui alasan Buk Ju sebenarnya ingin menolak hal tersebut Di sisi lain Jun Hyung meminta izin pelatihnya untuk mendaftarkan dirinya Dalam sebuah kompetisi kecil Walaupun kompetisi itu tidak berdampak pada prestasinya Jun Hyung ingin berlatih melepaskan traumanya Kemudian Buk Ju bertemu dengan Jun Hyung dengan raut wajah sedih Karena ia harus naik kelas Jun Hyung menyuruh Buk Ju untuk fokus kepada karirnya saja Alih-alih mendekati kakaknya dengan mengorbankan olahraga angkat besinya Dan tentu saja Buk Ju yang sedang jatuh hati kepada Dr. Ji Ia pun merasa kesal mendengar nasihat dari Jun Hyung itu Mulai hari itu pelatih Choi secara pribadi memantau Buk Ju Ia memastikan Buk Ju harus menaikkan berat badannya Dan akhirnya saat sesi konsultasi dengan Dr. Ji Buk Ju merasa sangat bersalah kepada Dr. Ji Karena berat badannya naik kembali Dan tidak hanya para pelatih saja Ayah Buk Ju bahkan dengan spesial mengirimkan makanan ke tempat Buk Ju Agar putri kesayangannya bisa sukses naik ke kelas berat Kemudian saat makan bersama Nahi tidak sengaja membaca pesan dari Dr. Ji Untuk Buk Ju yang mengingatkan jadwal konsultasi mereka Nahi pun akhirnya tahu rahasia Buk Ju Ia merasa kasihan dengan cinta pertama Buk Ju yang berjalan tidak mulus Di tempat berbeda Si Ho dengan begitu perhatian membuatkan Jun Hyung obat herbal Karena mengetahui Jun Hyung sedang flu berat Padahal sebentar lagi adalah hari pertandingan Jun Hyung Kemudian keesokan harinya Nahi mulai membantu Buk Ju agar ia tidak terlalu naik berat badannya Ia diam-diam membantu Buk Ju untuk menghabiskan makanannya Nahi bahkan mulai membantu Buk Ju untuk berdandan lebih imut Saat ia akan bertemu dengan Dr. Ji Dan Buk Ju selalu merasa bersalah karena berat badannya tetap naik Ia takut mengecewakan Dr. Ji Namun dokter tampan itu tidak mempermasalahkan hal tersebut Dr. Ji kemudian bercerita tentang trauma yang dimiliki oleh Jun Hyung Ia terlihat khawatir memikirkan pertandingan Jun Hyung hari ini Dan sebulan dari sesi konsultasi Buk Ju secara khusus membuat permintaan di kolam kampusnya Agar Jun Hyung bisa memenangkan pertandingan hari ini Sementara Ji Ho sendiri ia terlihat secara khusus datang ke pertandingan Jun Hyung Dan Jun Hyung sendiri ia terlihat masih gugup dengan traumanya Ia pun memulai perlombaan dengan terlambat dan akhirnya finish di posisi keempat Kemudian saat Jun Hyung kembali ke kampus Kekecewaannya pun langsung hilang saat bertemu dengan Buk Ju yang sedari tadi menunggunya Buk Ju secara khusus memberikan kata keberuntungan buatannya kepada Jun Hyung Buk Ju mengajak Jun Hyung untuk makan malam bersama sebagai bentuk hadiah untuk kerja keras Jun Hyung hari ini Namun kebersamaan mereka berdua membuat Ji Ho sangat cemburu Ia kemudian membuang obat herbal buatannya yang akan ia berikan kepada Jun Hyung Rupanya Buk Ju mengajak Jun Hyung untuk pergi ke gedai dan menikmati menu spesial ayahnya Paman Buk Ju terlihat sangat senang karena Buk Ju dekat dengan pemuda yang tampan Sementara ayah Buk Ju sendiri ia tentu cemburu dengan pria yang dekat dengan putri kesayangannya itu Kemudian setelah selesai makan Buk Ju mengajak Jun Hyung ke sebuah tempat dengan pemandangan malam yang indah Buk Ju memberi Jun Hyung semangat agar ia mampu mengalahkan traumanya Sementara di tempat berbeda, Si Ho yang masih kesal dengan Buk Ju Ia pun menggeledah atas Buk Ju dan menemukan buku diet Buk Ju Dan keesokan harinya, saat Jun Hyung lari pagi Ia tidak sengaja melihat Si Ho masuk ke ruangan tim angkat besi Dan siang harinya, Buk Ju mendapatkan kekecewaan dan kemarahan ayahnya Karena buku diet Buk Ju ada pada ayahnya Buk Ju hanya bisa diam dan ia tidak bisa memberitahu yang sebenarnya ia rahasiakan selama ini Kepada ayah dan pelatih angkat besinya Berita tentang Buk Ju pun langsung menyebar dengan cepat Nahi berusaha untuk memberi pengertian kepada timnya Bahwa Buk Ju melakukan hal itu pasti ada alasan tertentu Setelah mendapatkan latihan ekstra sebagai hukuman Buk Ju memilih untuk tetap diam dan meminta maaf Namun ia tidak bisa memberitahu alasannya Si Ho tampak merasa bersalah melihat Buk Ju Namun ia memilih untuk tetap diam Karena ia bingung harus berbuat apa Sementara itu, Dr. Ji menerima kabar Bahwa Buk Ju membatalkan jadwal konsultasinya hari itu Di sisi lain, Jung Hyo yang sedari siang mencoba untuk menghubungi Buk Ju Dan tidak mendapatkan kabar Ia pun pergi mencari Buk Ju di rumahnya Di sana ia bertemu dengan paman Buk Ju Dan setelah mengetahui yang terjadi kepada Buk Ju Ia pun tentu semakin khawatir kepadanya Jung Hyo mengirim pesan kepada Buk Ju Ia memberitahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Dr. Ji Dan hal tersebut semakin membuat Buk Ju bersedih dengan keadaannya Selain itu, ayah Buk Ju sendiri juga sangat kecewa Ia pun mulai mengurung diri karena kesal dengan tindakan Buk Ju Ia bahkan berniat untuk menemui Dr. Diet Buk Ju Namun kemarahannya membuat penyakitnya tiba-tiba kampu Dan ia pun pingsan di depan rumah Malam itu, Buk Ju memutuskan untuk berhenti dari program di klinik Dr. Ji Dan sebagai hadiah perpisahan sekaligus hadiah ulang tahun untuk Dr. Ji Ia pun membawa tanaman hias ke tempat Dr. Ji bekerja Kemudian ia pun bergegas pergi Dr. Ji yang mendapatkan hadiah manis itu tentu sangat senang Ia pun mencari keberadaan Buk Ju Jung Jung sangat lega saat Buk Ju mengangkat teleponnya Namun, belum sempat berbicara lama Buk Ju mematikan telepon Karena pelatih Choi mengawasinya Kemudian saat Buk Ju hampir mendapatkan hukuman lagi oleh pelatih Choi Nahi akhirnya memberitahu yang sebenarnya kepada pelatih Choi Setelah mengetahuinya, pelatih Choi pun meminta maaf Ia bisa mengerti bahwa Buk Ju gini dalam proses pendewasaan Dan keputusan Buk Ju untuk fokus kepada impiannya pasti adalah hal yang sangat sulit Dan ia pun pasti selalu akan ada di samping Buk Ju Melihat Buk Ju menangis di pangkuan pelatihnya Membuat Jung Hyung merasakan apa yang dirasakan oleh Buk Ju sekarang Jung Hyung kemudian menggoda Buk Ju dengan sepotong sosis Ia menghibur Buk Ju karena tidak ingin Buk Ju terus-terusan bersedih Ia kemudian mengajak Buk Ju ke kedai daging untuk makan bersama Sung Hyung terlihat kesal karena Nahi dan Buk Ju merahsiakan program diet Buk Ju darinya Ia merasa kecewa dengan dua sahabatnya itu Keesokan harinya, ayah Buk Ju menyuruh Buk Ju untuk pulang sebentar Ia dengan malu-malu memberi hadiah lipstick kepada putrinya Ia meminta maaf karena ia terlalu mementingkan angkat besi Dan tidak pekah bahwa Buk Ju tetap adalah seorang gadis remaja Yang memiliki keinginan sama seperti remaja pada umumnya Di sisi lain, latihan ekstra siho selama ini pun berbuah manis Karena hari itu, ia pun berhasil menampilkan kemampuan terbaiknya dalam pertandingan Namun setelah kembali ke kampus Ia mendapatkan pesan dari Jung Hyung yang mengajaknya bertemu Siho tentu sangat senang karena Jung Hyung mengajaknya bertemu di hari bahagianya Namun, ternyata Jung Hyung datang hanya untuk menanyakan alasan siho Melakukan hal seperti kemarin kepada Buk Ju Jung Hyung yakin siho lah yang sengaja memberikan buku diet Buk Ju kepada pelatihnya Siho tentu sangat kesal dan ia pun menolak untuk meminta maaf Ia bahkan melabrak Buk Ju karena mengira Buk Ju lah yang melaporkan dirinya kepada Jung Hyung Namun, setelah mengetahui bahwa siho yang mencuri buku dietnya Buk Ju pun semakin kesal hingga mereka berdua pun saling berdebat Dan Buk Ju yang kesal itu akhirnya memilih untuk tidur di kamar temannya Kemudian sesampainya di kamar nahi, Buk Ju menceritakan perkelahiannya dengan siho Namun, Sung U yang masih merasa kesal ia pun bersikap seolah-olah tidak peduli Kemudian Jung Hyung menelpon Buk Ju Ia meminta maaf karena ulah siho Jung Hyung tidak menyangka siho akan melakukan hal tersebut kepada Buk Ju Jung Hyung kemudian mengajak Buk Ju untuk bersembunyi saat penjaga asrama datang memeriksa atap Jung Hyung tetap memelumpuk Ju karena merasa lebih nyaman Kemudian keesokan harinya, Jung Hyung kembali mengikuti konsultasi untuk penyembuhan traumanya Sebuah trauma masa kecil saat ibunya harus pergi ke luar negeri Untuk memulai kehidupan baru tanpa dirinya Namun, Jung Hyung bersyukur karena ia tinggal dan dibesarkan oleh paman dan bibiknya yang sangat baik kepadanya Di tempat berbeda setelah mengutarakan semua kesulitannya yang selama ini ia rasakan Buk Ju dan Sung U pun akhirnya berbaikan Mereka kemudian merayakan dengan makan ramen bersama Kemudian Buk Ju akhirnya memiliki keberanian untuk menelpon Dr. Ji yang terus mengiriminya pesan Namun saat itu Buk Ju membuat alasan Ia pun sedang ada di luar negeri Sehingga ia tidak bisa mengikuti program dietnya lagi Dr. Ji memberi semangat kepada Buk Ju Namun hal itu membuat Buk Ju merasa sedih Buk Ju kemudian menelpon Jung Hyung untuk menghilangkan kesedihannya Dan Jung Hyung tentu langsung menemui Buk Ju setiap kali ia membutuhkannya Buk Ju khawatir ia tidak bisa mendapatkan cinta sejati Karena angkat besi yang ia tekuni Jung Hyung kemudian menghibur Buk Ju dengan mengajaknya untuk pergi menonton bioskop bersama Dan malam harinya Buk Ju sudah berada di gedung bioskop untuk menunggu Jung Hyung Namun karena Jung Hyung mendapatkan telepon dari rumah sakit Jung Hyung pun kemudian menjemput Si Ho di sana Karena Si Ho tadi tiba-tiba pingsan dan dibawa ke rumah sakit Kemudian setelah mengantar Si Ho pulang Jung Hyung langsung bergegas menemui Buk Ju Yang tentu saja saat itu dalam keadaan sangat kesal Kepada Jung Hyung yang datang amat sangat terlambat Sebagai permintaan maaf Jung Hyung kemudian mentraktir Buk Ju untuk makan sepuasnya Dan sesampainya di asrama Kedekatan Jung Hyung dan Buk Ju kembali membuat Si Ho merasa kesal dan juga cemburu Kemudian keesokan harinya saat Jung Hyung mengunjungi kakaknya Ia sangat terkejut karena kakaknya sedang dalam perjalanan Untuk menemui teman kuliahnya di kampus Jung Hyung sendiri Jung Hyung terlihat panik dan menghubungi teman-temannya Untuk bisa menyelamatkan Buk Ju Agar ia tidak bisa bertemu dengan kakaknya Di tempat berbeda Buk Ju pun terlihat sangat pulas untuk tidur di UKS Hingga kemudian Tek Wan datang dan memberitahu yang sebenarnya kepada Buk Ju Bahwa kakak Jung Hyung sedang dalam perjalanan ke sana Namun mereka terlambat karena dokter Ji sudah di sana Jung Hyung tiba-tiba datang untuk mengajak kakaknya pergi dari UKS Agar ia tidak bertemu dengan Buk Ju yang bersembunyi di dalam pilih UKS Namun setelah kekacauan itu selesai Dokter Ji yang dalam arah perjalanan pulang Tidak sengaja bertemu dengan Buk Ju di kampus Ia menyapa Buk Ju dengan sedikit bingung Kenapa Buk Ju ada di sana Jung Hyung mencoba membuat alibi untuk Buk Ju Namun Buk Ju memilih untuk jujur kepada dokter Ji Ia mengaku bahwa ia telah berbohong selama ini Buk Ju meminta maaf dan memilih pergi meninggalkan dokter Ji Yang masih tampak bingung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!